Ya dugaan saya begitu, makanya saya sampaikan jangan memang Presiden ada kekhawatiran yang besar di dirinya dalam proses pemilu ini. Apa namanya, saya merasa tidak elok saja Presiden mencoba muncul dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bukankah ada cara lain untuk menyampaikan dukungan, mekanisme lain yang lebih beradab untuk menyampaikan dukungan. Bukan kemudian menunjukkan sikap frontal di hadapan publik yang orang merasa kok Presiden tidak menjadi seorang yang berada di tengah-tengah merangkul banyak pihak. Walaupun dia tentu semua tahu akan lebih punya kecenderungan kepada calon yang dia sukai. Tetapi dengan mengatakan cawe-cawe itu bagi saya dia sudah tidak memahami konsep politik yang baik di hadapan publik. Dan kalau bicara apakah ini punya ruang untuk dipermasalahkan, tentu saja sangat punya ruang dipermasalahkan. Tapi sekali lagi, sepertinya Pak Presiden paham betul dengan situasi politik orang akan fokus kepada pemilu. Dia ingin, dia yakin betul bahwa ini tidak akan lanjut kalau mau digunakan pasal 7A itu ya. Itu, 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 di titik itu saja sudah tidak elok. Tapi di sisi lain, saya pikir Presiden apa ya, semacam mengalami sindrom apa ya, ingin selalu berada di atas panggung utama. Bagaimanapun sekarang panggung utama publik ada di tiga sosok ya, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar. Tapi Presiden ingin selalu ikut, ingin dibicarakan dengan kemudian muncul dengan pilihan-pilihan diksi dan cara-cara yang menurut saya memalukan ya. Pergi ke sawah, menunjukkan kedekatan dengan calon tertentu, lalu menggunakan diksi cawe-cawe. Jadi ingin selalu dibicarakan bahwa dia adalah kingmaker, bahwa tanpa persetujuan dia orang tidak bisa menjadi. Nah, ini artinya orang tidak paham bahwa bernegara ini bukan hanya soal dia, tapi juga soal banyak orang. Terima kasih.